Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan Inspirative Channel Kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana membuat Pertemuan di Google Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah sign in ke akun kita Jika sebelumnya kita sudah sign in Maka kita tetap login di sini Seperti yang kita ketahui bahwa di Google Itu ada istilah satu akun untuk semua Jadi artinya untuk membuka beberapa aplikasi yang ada di Google Kita cukup menggunakan satu akun Nah jika kita sudah masuk, tinggal klik yang ini Kemudian kita cari Meet Atau Meeting Nah ini Meet yang lombangnya seperti Handicam Jika kita sudah buka, akan muncul tampilan seperti ini Kemudian kita buat New Meeting atau Pertemuan Baru Ini jika kita mau membuat pertemuan Tetapi kalau kita mau mengikuti pertemuan Yang telah diberikan kode oleh si pembuat acara Kita tinggal masukkan di sini Kita tinggal masukkan Nah sekarang kita akan membuat pertemuan Nah pertemuan yang bisa kita buat di Meet ini Ada tiga macam Yang pertama Ini kita membuat pertemuan untuk nanti Kemudian yang kedua Kita langsung meeting saat ini Jadi kita Merencanakan saat ini Dan langsung melaksanakan meeting Nah sedangkan yang ketiga Ini adalah pertemuan yang sudah kita Agendakan di Google Calendar Sekarang Kita Lakukan Meeting langsung Meet hari ini Setelah kita klik Mencul Nah seperti ini Jadi your meeting is ready Pertemuan kamu Kita sudah siap untuk dilakukan Di sini ada Lambang copy Dan di sini ada alamat Alamat meet Alamat meet Nah kalau kita ingin mengundang seseorang Maka kita cukup klik ini Kita dapatkan klik Dan ini yang kita Share dengan Peserta yang kita harapkan Hadir di pertemuan ini Nah dengan kondisi seperti ini Artinya Meeting kita sudah siap dimulai Dalam meeting yang ada Kita bisa melihat Beberapa tool Mulai dari Ini waktu sekarang Ini kode Meetingnya Kemudian ada lambang microphone Kemudian ada lambang kamera Nah ini caption Atau Bahasa Jadi sekarang kita bisa melihat Seseorang yang sedang berbicara Terus muncul tulisan Kemudian ini Raise hand Angkat tangan Berguna Apabila Peserta Mau Mengajukan Pertanyaan Jadi ini di klik Maka Akan tampak Nanti di video Dia itu Dia sedang Mengangkat tangan Ini untuk Presentasi Kalau kita Mau presentasi Sudah beberapa lagi Mau optionnya Nah ya Ini kalau kita Mau menggunakan Whiteboard Kalau kita Mau pakai Whiteboard Kita klik Ini Kemudian Kita juga Bisa Merecord Meeting Pertemuan yang Kita lakukan Bisa kita Pro record Untuk Ditonton Lagi Di hari yang Berikutnya Kemudian Ini Layout Pertemuan Kita bisa Mengubah Change layout Nah Ini secara Otomatis Kemudian Ini Bisa dibuat Secara Berkelompok Dan ada Empat Pilihan Tidak Empat Pilihan Berapa Orang Muat Dalam Setting Monitor Ini Bisa Kita Atur Semakin Ini Semakin Semakin Banyak Misalnya Kita Ambil Type Ya Type Sebanyak Kalau Kita Punya 30 Siswa Berarti Kita Buka 30 Nanti Akan Muncul Semuanya Itu Background Layout Change Background Kemudian Nah Disini Background Background Bisa kita Ganti Tapi Untuk Mengaktifkan Background Maka Kita harus Mengaktifkan Kamera Kita Aktifkan Kamera Nanti Kita Gunakan Atau Kita Pilih Satu Di Antara Background Yang Ada Nah Perlu Diingat Apabila Kita Menggunakan Background Maka Pada Saat Meeting Kita Juga Harus Menggunakan Warna Seperti Hijau Atau Biru Yang Penting Warnanya Tidak Sama Dengan Warna Baju Atau Mendekati Warna Kulit Jangan Pernah Nanti Menggunakan Di Belakang Warna Hitam Atau Kain Di Belakang Menggunakan Warna Hijau Bapak Ibu Menggunakan Baju Juga Berwarna Hijau Nanti Nampak Kepalanya Doang Jadi Disiaraskan Itu Untuk Background Sesinya Caption Ini Menggunakan On Untuk Audio Kita Juga Bisa Setting Sebelum Ini Kita Pastikan Setting Audionya Kalau Seperti Ini Berarti Suaranya Sudah Masuk Atau Sudah Bisa Didengar Kemudian Speaker Kita Juga Perlu Test Kemudian Lagi Video Video Kita Set Kameranya Kemudian Resolusi Dan Ini Sebenarnya Sudah Bisa Otomatis Kita Kita Tidak Perlu Lagi Untuk Mengubah Nah Ini Kalau Host Mau Mengontrol Nah Ini Host Di Kita Klik Bisa Semua Kemudian Share Screen Kita Boleh Send Message Atau Pesan Kemudian Quick Access Dan Seterusnya Nah Ini Kalau Kita Mau Meninggalkan Pesan Kemudian Disini Juga Meeting Detail Kemudian Ini Jumlah Peserta Ini Jumlah Peserta Disini Penasihat Sendirian Tidak Mengundang Orang Lain Jadi Jumlah Pesertanya Hanya Satu Orang Nah Kalau Kita Mau Menambah Jadi Kita Mau Menasukkan Siswa Maka Kita Buat Add People Atau Tambah Orang Selanjutnya Masukkan Nama Siswa Kita Disini Misalnya Gini Ini Ada Alamat Kita Tambah Tambah Lagi Pilih Lagi Dan Masukkan Kalau Perlu Masukkan Semua Alamat Email Yang Dimiliki Oleh Siswa Dan Jangan Lupa Batas Komah Nah Kemudian Kita Send Kita Kirim Nah Jika Kita Melakukan Undangan Seperti Ini Maka Si Siswa Kita Tadi Akan Menerima Undangan Itu Melalui Email Jadi Mereka Akan Menerima Persan Email Berisi Undangan Untuk Ikut Bergabung Di Dalam Meeting Tersebut Kemudian Cara Yang Kedua Tadi Dengan Mengirimkan Link Mengirimkan Link Ini Atau Kode Meeting Ke Grup WA Itu Juga Boleh Kemudian Ini Chatting Kita Bisa Mengaktifkan Chat Disini Maka Apabila Kita Mengirim Pesan Nah Semua Peserta Bisa Ikut Membaca Oke Semua Peserta Bisa Ikut Membaca Dan Begitu Juga Apabila Ada Seorang Peserta Yang Menulis Disini Maka Semua Peserta Yang Hadir Juga Bisa Membaca Dan Menanggap Bina Ada Kalau Kita Ingin Chatting Dengan Seseorang Maka Kita Buat Chat Secara Pribadi Namanya Private Chat Atau Chat Pribadi Nah Ini Aktivitas Yang Bisa Dilakukan Pertama Record Kemudian Whiteboard Whiteboarding Jadi Itulah Bapak Ibu Semuanya Cara Yang Bisa Kita Jadi Itulah Bapak Ibu Semuanya Langkah Langkah Yang Harus Kita Lakukan Apabila Kita Ingin Melakukan Pertemuan Dengan Menggunakan Google Meet Google Meet Ini Bisa Menampung Sampai 100 Orang Peserta Jadi Kalau Yang Kita Undang Itu Lebih Dari 100 Peserta Maka Kita Bisa Menggunakan Aplikasi Pihak Ketiga Dan Biasanya Orang Menggunakan StreamYard Kemudian Live Streaming Di Youtube Tapi Kalau Pesertanya Kurang Dari 100 100 Atau Maksimal 100 Kita Bisa Menggunakan Google Meet Dengan Lancar Itulah Bapak Ibu Semuanya Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Terutama Bapak Ibu Yang Masih Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Online Begitu Juga Apabila Ingin Berkolaborasi Dengan Teman-teman Sejawat Semoga Bermanfaat Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Inspirasi Bermanfaat Salam Bermanfaat Salam Bermanfaat Depois Gelu Permanfaat Gag Permanfaat